Intro Sebuah berita yang sangat mantap kembali berhembus dari salah satu perusahaan galangan kapal lokal yaitu PT.PAL Indonesia Melansir dari laman resminya, PT.PAL mewartakan bahwa mereka telah melaksanakan penandatanganan kontrak jual-beli kapal landing dock antara PT.PAL Indonesia dengan Department of National Defense Filipina Acara tersebut dilangsungkan di Department of National Defense Filipina di Manila pada 24 Juni 2022 Penandatanganan dilakukan oleh CMO PT.PAL Indonesia Bapak Wilgo Zainar dengan Sekretari National of Defense Mr. Delvin N. Lorenzana yang disaksikan oleh Sekretaris Perusahaan Bapak Raria Budiharta dan GM Pemasaran dan Penjualan Kapal Bapak Aris Wacanaputra Ini adalah kali kedua PT.PAL berhasil memenangkan pasar ASEAN dalam ekspor kapal perang jenis landing platform dock kepada Filipina Dua kapal sebelumnya yang telah diserahkan kepada pemerintah Filipina diberi nama BRP Tarlak 601 dan BRP Davaudel Sur 602 Pemerintah Filipina dan Angkatan Laut Filipina mengaku puas atas pengoperasian dua unit landing deck atau strategi sea lift vessel tersebut Selain kualitas produk yang memuaskan, salah seorang delegasi Filipina yang ditemui saat berkunjung ke PT.PAL Indonesia mengaku puas akan after sales service yang diberikan oleh PT.PAL Indonesia Setelah melalui rangkaian proses pengadaan dua unit kapal perang jenis landing dock untuk Angkatan Laut Filipina Selain itu, PT.PAL Indonesia diakui memiliki keunggulan khususnya pada welding teknologi Terbukti melalui joint section kapal selam karyalu Goro 405 yang memperoleh predikat zero defect PT.PAL Indonesia secara resmi terpilih sebagai penyedia proyek landing dock melalui Notice of Award dari Departemen Pertahanan Filipina yang diterima pada 10 Juni 2022 Dipercayakannya PT.PAL Indonesia dalam pengadaan dua unit kapal perang jenis landing dock oleh Angkatan Laut Filipina Kapal yang akan dibangun di Surabaya tersebut direncanakan memiliki panjang 123 meter lebar 21 meter dengan berat sebesar 7200 ton serta memiliki cruising endurance selama 30 hari Pengadaan kapal landing dock kali ini mengakomodir penyesuaian kebutuhan DND Filipina saat ini dengan perubahan minor pada platform kapal Nantinya kapal landing dock ini diharapkan akan siap bertugas hingga Sea State 6 serta kapabilitas pengoperasian perlengkapan fasilitas kapal pada Sea State 4 Speknya ini sama seperti BRP Davao Delsur Namun jika dibandingkan dengan KRI Bancar Masin ukurannya sedikit agak kalah KRI Bancar Masin memiliki panjang 125 meter lebar 22 meter dan berat 7300 ton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!